Nurmi terharu terima bantuan beda rumah dari Basnas dan Polres Palopo Nurmi tak kuasa menahan haru saat rumahnya yang tak layak huni direnovasi oleh Badan Amir Sakat Nasional dan Polres Palopo Ibu dua anak ini yang sebelumnya hanya berjualan telur dan ubi, kini bisa bernapas lega Karena ia dan anaknya yang sakit parah akan memiliki tempat tinggal yang lebih nyaman Alhamdulillah terima kasih, aku ini tidak punya keluarga Aku sundi, dah mulai muka rikan yang tidak punya keluarga Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah ya Allah, berilah aku kasih Amin Sihakkan gak? Amin Sumbuhkan gak penyakitnya anak Amin Sebelum direnovasi, rumah Nurmi di Jalan Belimbing, Kelurahan Dangirako, Kecamatan Warah Melihat kondisi ini, Basnas dan Polres Palopo bergerak cepat untuk membantu Nurmi dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-78 Selama kurang lebih dua bulan pengerjaan rumah, Nurmi bersama sang anak tinggal di sebuah rumah kos Untuk biaya kos, semua ditanggung oleh pemerintah kecamatan warah Ketua Basnas Palopo, Asad Syam berharap dengan rumah ini, Nurmi dan anaknya dapat hidup lebih nyaman dan sang anak bisa segera sembuh dari sakitnya Jadi kondisi rumah selalu kita lakukan pembenahan Ya dapat saya katakan sangat-sangat tidak layak untuk dijadikan rumah tinggal Jadikan rumah tinggal, mengingat situasi di rumah sebelumnya itu sangat prihatin Mungkin tidak layak untuk saya mau menyebutkan Alhamdulillah saat ini Ya merendahkan dengan perbaikan rumah, dengan pembangunan rumah saat sekarang ini Yang sudah diselesaikan, dapat termanfaatkan baik oleh ibu Nurmi sekeluarga Sementara itu, Aga Polres Palopo, Kompol Hariduan mengatakan Bahwa renovasi rumah ini merupakan bagian dari program Polres Palopo Untuk membantu masyarakat yang kurang mampu Dalam rangka hut Bayangkara ke-78 ini Polres Palopo merencanakan renovasi 5 rumah tidak layak huni Dan rumah Nurmi adalah salah satunya Untuk sasaran lain, kami dari Polres Palopo Merencanakan 5 rumah yang kami bedah termasuk yang hari ini kita resmikan Dan insya Allah nanti bulan Oktober itu langsung diresmikan oleh Bapak Bapak sudah selalu sedangkan Renovasi rumah Nurmi dimotori oleh Babinkam Tipmas Dangirako Aib Turuslan Yang bergerak hatinya melihat kondisi rumah Nurmi Aib Turuslan kemudian berkoordinasi dengan Basnas Dan berhasil mendapatkan bantuan sebesar 20 juta rupiah Untuk bedah rumah tersebut Nada Gabrilea mengabarkan dari kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.